Halo cuy, selamat datang di Viandra Story dengan saya Vian karena hari ini adalah sebuah cerita di masa depan Awal tahun 2024 kita digembarkan dengan sebuah cerita yang cukup mencengangkan yaitu kasus carok yang terjadi di Madura dengan total korbannya yaitu 4 orang dan keempat-empatnya ini dikatakan adalah semuanya pendekar silat cuy banyak yang bilang kalau carok itu merupakan tradisi Madura tapi kalau aku nanya ke temanku yang orang Madura katanya carok itu bukan tradisi, tradisi mereka adalah keharapan sapi lalu carok ini apa sebenarnya? kenapa kebanyakan orang menganggap bahwa carok merupakan tradisi Madura? carok intinya adalah dimana ada 2 orang atau lebih yang melakukan aksi saling menyerang hingga salah satunya meninggal dunia yang biasanya carok dilakukan untuk menjaga harga diri jadi semisalnya aja nih ada 2 orang yang mempunyai masalah apapun masalahnya mereka akan mencoba membicarakannya dengan baik-baik mencari jalan tengahnya tapi jika memang tidak ditemukan maka solusi terakhir adalah carok jadi semacam carok ini adalah obatnya harga diri disana cuy yang patut kita apresiasi adalah dimana orang-orang disana orang-orang Madura kebanyakan sangat menjaga harga diri mereka tapi kalau misalnya penjelasan saya tadi ada yang salah atau kurang tepat boleh nih barangkali ada orang Madura yang nonton tolong jelaskan lewat kolom komentar ya oke kita kembali ke ceritanya lalu siapakah pelaku dan siapakah korban-korban dalam cerita carok kali ini jadi tersangkanya ada 2 orang nih cuy yaitu kakak beradik Hasan Basri dan juga Wardi dan korbannya yang meninggal ada 4 orang yaitu Materdam, Matanjar, Najihri dan juga Hafid kita masuk ke kronologinya yang pasti kronologi yang akan saya sampaikan ini yaitu berdasarkan media-media hasil riset dari berita dan juga wawancara yang dilakukan media kepada pelaku atau tersangka yang mau gak mau cuy kita hanya bisa mendapatkan sudut pandang dari si pelaku saja jadi kronologi ini dimulai ketika salah satu pelaku itu dikatakan mau mendatangi atau mau datang ke acara tahlilan cuy nah ketika di jalan tiba-tiba ini ada motor dateng ya pakai lampu jarang jauh otomatis kan sakit banget ya kalau kena mata nah si Hasan Basri ini menegurlah si pengendara motor tersebut mungkin karena tersinggung ditegor akhirnya dua pengendara motor tersebut pun turun dari motornya yaitu ada Matanjar dan juga Matardam mereka adalah kakak beradik dan setelah mereka turun ternyata Hasan melihat oh ternyata Matanjar dan Matardam karena Hasan juga mengenal maka Hasan pun menanyakan mereka hendak kemana entahlah si Matanjar ini salah dengar atau gimana dia pun emosi kepada Hasan dan dia berkata seperti ini jengal-mengalnya pangkok ya kayak gitulah gak tau bener apa salah itu bahasannya ya yang artinya adalah ada apa kamu nanya-nanyain saya mau kemana lalu dikatakan keduanya pun cekcok disana dan bahkan terjadi pemukulan kepada Hasan yang dilakukan oleh Matanjar ada juga yang mengatakan bahwa si Hasan ini juga diludahin jadi bukan hanya dipukul ya kalau kamu yang di posisi Hasan kira-kira kamu mau gimana lagi nih cuy kemudian Hasan pun berkata apa salah saya kok saya diginikan kenapa nampar gak salah saya apa sampai lah di satu titik mungkin kesabaran dari Hasan ini sudah habis cuy Hasan pun menantang mereka untuk yaudah kita duel aja lah dan begini jawaban dari Matanjar kone eh gimana kakeh artinya silahkan ambil senjata kamu Hasan pun pulang ke rumahnya bahkan Hasan juga sempat bercerita ke ibunya kalau Hasan ini lagi ada masalah kemudian dia pun mengambil celuritnya ibu Hasan yang mengetahui Hasan ngambil celurit dia pun berusaha untuk menghalang-halangi Hasan agar tidak berangkat tapi Hasan yang sudah terlanjur emosi dia hanya berpamitan kepada ibunya kemudian mencium tangan ibunya dan Hasan pun tetap berangkat dan sekarang Hasan tidak sendirian karena di saat itu dia juga bertemu dengan adiknya yaitu Wardi Hasan pun mengajak Wardi jadi ini dua orang langsung berangkat ke TKP atau tempat kejadian begitu tiba di TKP ternyata beda nih cuy ternyata Matanjar gak lagi berdua dengan adiknya tapi bersepuluh orang jadi dua orang mau melawan sepuluh orang nah tapi disini untungnya yang lima orang ini keburu kabur cuy mengetahui Hasan dan juga Wardi membawa celurit lima orangnya lari jadi tersisalah lima orang dan yang menyerang hanyalah empat orang satunya mungkin ketakutan jadi dimanj ya cuy akhirnya terjadilah duel dua lawan empat jadi dikatakan keempat-empatnya itu adalah pesilat cuy atau pendekar silat namun disini Hasan tidak gentar Hasan pun melawan dua petarung silat yaitu Matanjar dan Materdam dan adiknya Wardi melawan Najeri dan juga Hafid dan kebetulan disana juga ada orang yang lewatnya cuy jadi yang viral banget adalah rekaman ketika mereka bertarung rekamannya gak lama satu sampai dua menit aja dan dalam waktu satu sampai dua menit tersebutlah Hasan dan juga Wardi berhasil menumbangkan empat korbannya dikatakan tiga diantaranya meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal ketika perjalanan ke rumah sakit bayangkan hanya dalam waktu satu sampai dua menit tapi dua orang bersaudara ini mampu mendumbangkan empat pendekar silat dengan luka yang gila cuy sangat-sangat mengerikan bahkan aku aja nonton gambarnya itu gak berani cuy ada nih beberapa orang yang ngeser-ngeser fotonya gitu ya luka-lukanya dimana ih ngeri banget buat kalian yang belum nonton janganlah jangan mending gak usah dan sebenernya dalam kejadian ini dalam kasus ini gak ada yang bisa dibanggakan ya cuy ya meskipun mungkin banyak yang membanggakan karena dua orang melawan empat orang berhasil menang bahkan Hasan dan adiknya Wardi ini gak luka sedikit pun cuy meskipun jaket yang dipakai itu robek-robek banyak netizen yang bilang bahwa Hasan dan Wardi kayaknya punya ilmu kebal karena mereka gak luka sedikit pun tapi ya walau alam lah intinya cuy dalam kasus ini gak ada yang bisa dipanggakan memang dalam ceritanya ini Hasan ini merupakan korban sebenernya karena diejek duluan dipukul dihina diludahin tapi tetep cuy pembunuhan tetaplah pembunuhan kekerasan tetaplah kekerasan dan kita gak bisa gak boleh mendukung kekerasan intinya dari kasus ini buat pembelajaran kita aja semoga setiap pada ada masalah kita bisa melewatinya tanpa harus menggunakan kekerasan cuy dan pelajaran juga nih bahwa kita setinggi apapun ilmu kita janganlah jadi orang yang sombong selalu jadi seperti padi semakin berisi semakin menunduk karena terkadang kesombongan kita lah yang mengalahkan diri kita sendiri oke semogalah keluarga dari para korban 4 orang yang meninggal tersebut diberikan ketabahan dan kesabaran ya dan semoga hal-hal seperti ini tidak terlaluan kembali cuy saya Fian terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai jangan lupa klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini bye selamat menikmati selamat menikmati